Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Putra Absor Hasibuan menanggapi persoalan kebijakan pemerintah Kota Jambi dalam mengatasi kemacetan akibat antrean BBM jenis solar di sejumlah SPBU di Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Putra Absor juga menuturkan bahwa pihaknya sangat mendukung kebijakan pemerintah Kota Jambi yang membatasi pembelian solar 30 liter per truk. Terkait keputusan pemerintah Kota Jambi membatasi pembelian bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 30 liter per truk guna mengatasi kemacetan karena antrean oleh kendaraan roda 6 atau truk di sejumlah SPBU di Kota Jambi belakangan ini di mana Pemkot Jambi bersama pihak terkait telah melakukan rapat koordinasi beberapa waktu lalu di mana rapat ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan. Dalam kesempatan tersebut, Putra Absor juga memberikan masukan kepada pemerintah Kota Jambi terkait jadwal mobil-mobil truk saat membeli solar dengan tujuan menghindari penumpukan di SPBU. Dirinya juga meminta Pemkot Jambi untuk memperhatikan sistem pengisian BPM dan benar-benar mengecek standar tanki truk yang akan mengisi BPM serta mendahulukan masyarakat Kota Jambi. Dirinya juga menuturkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi sangat mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Jambi dalam mengatasi kemacetan akibat antrean BPM jenis solar di SPBU oleh mobil-mobil truk tersebut. Masuk disitu kepolisian juga, di SPBU juga. Malangkali telah dilakukan kesepakatan tentang pembatasan-pembatasan itu. Memang saya hadir sebentar. Dan saya disitu memberikan beberapa masukan. Salah satunya memang kita minta jadwal mobil Batu Barah itu. Jadi tidak bisa bertumpuk seperti itu. Jadi diminta jadwal. Itu saya rasa sudah dibuat selama pemerintah kota. Yang kedua, sistem pengisiannya. Jadi memang harus benar-benarnya pihak itu SPBU mengecek seakan tangki-tangki batu barah itu bisa standar atau tidak. Yang ketiga, yang paling utama itu saya minta memang kemarin masukkan saya didahulukan masyarakat Kota Jambi khususnya. Karena ketika memang itu padat, ketika masyarakat Kota Jambi mengisi bahan padat, tetap habis.